selamat menikmati jadi penyebab motor ini atau penyekeluhan motor ini gini ya rim belakangnya sini tidak bisa sama sekali padahal ini gambar stromernya baru ya oke ini saya rim dan kita putar roda belakangnya dia akan tetap bisa bermain ya sahabat-sahabat nah kita lepas tidak keringan tapi kita rim sedikit tapi tetap motor rodanya ini ya bisa motor ya oke langsung saja saya untuk melakukan pengecekang disini oke nah disini ya sahabat-sahabatku saya perjelas saya curiga di bagian paharinya sini ketika kita rim nah dia akan berputar tapi disini agak mentok ya di bagian sini ini tempatnya mentok dan jika kita-kita rim dia akan dia akan disini ya tersandung atau lengket di bagian sini jadinya rimnya ini tidak akan bisa untuk mengikat romel ini ya jadinya rojana tetap akan berputar sehingga rim belakang tidak berpungsi sama sekali baik untuk lebih eh tahunya kita saya akan bongkar untuk disini dulu kita berlepas menggunakan kunci 14 nah saya akan berjelas ya sahabat-sahabat nah disini nah baharim yang sini dia mentok ya mentok disini nah disini dia mentok disini ya sahabat-sahabat eh ini mungkin kurang jelas ya kurang jelas nah disini dia tersandong di bagian sini ya nah sehingga roda ini kan tetap berputar jadi kampas romelnya itu seagak-agak tidak bisa main ya oke langsung saja kita bongkar dulu ya ini saya mau bongkar untuk bagian paharimnya dan kita untuk proses servisannya ini ya menggunakan kuci 10 pas dengan kuci 10 T ya teman-teman kemudian kita bongkar untuk di bagian sini ya ini kita cabut dulu untuk Pak Harimnya ini sahabat-sahabat kita kasih mundur ya yang tadinya bahwa sekarang kita ke belakang sedikit dan kita coba mengetes nah ini sudah ada perubahan sekarang kita coba tes pasang kita kasih holy yang di bagian apa harinya atau di as pegangan kampasnya ya kita kasih oli biar agak licin nah ini kan sudah mentok ya berarti yang tadi saya bilang ya sahabat-sahabat ini saya zoom dulu nah ini ya permasalahan di Pak Harim yang di seri sini ya nah kan tadi di sini ketika kita rem minyak pedal rem depan di sini tersantung di sama di sini ya pegangan trommel ini oke sekarang sudah bisa saya tes untuk permutarannya oke sekian video dari channel saya ini semoga bermanfaat buat para-para pemula atau para-para yang suka saya menghobinya mengotak atik motor atau dengan cara saya mem videokan di channel saya ini sahabat-sahabat tidak usah membawa ke bengkel lagi teman-teman bisa mencoba dengan saya atau seperti yang saya lakukan di channel ini oke sekian video dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati video saya ini dengan cara share komen dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati